Intro Kasat Bin Mas Polres Tidore Kepulauan bergabung dengan Ketua Dai dan Pendeta Kam Timmas Kota Tidore Kepulauan melaksanakan pembinaan dan penyuluhan Dai Kam Timmas yang meliputi sholat subuh, kajian rutin bulan puasa serta pembinaan dan penyuluhan pendidikan ahlak di Masjid Al-Furqan, Kelurahan Omeh, RT8 RW7, Kota Tidore Kepulauan turut dihadiri juga oleh para tokoh agama setempat tokoh masyarakat setempat, tokoh adat setempat kurang lebih 12 orang dan masyarakat Kelurahan Omeh, Kota Tidore Kepulauan kurang lebih 27 orang ada pun tujuan dari kegiatan tersebut antara lain melakukan pembinaan harkam timmas pendidikan pembinaan ahlak dan moralitas bangsa yang agamis sehingga akan menjadi bagian dari usaha dalam mewujudkan cita-cita serta tujuan bangsa Indonesia yaitu menjadi bangsa yang baldatun, toy batun, warobun, gofur negeri yang subur, makmur, adil, dan aman sebagai mitra kepolisian membantu untuk menyampaikan pesan kamtipmas kepada masyarakat serta menerima masukan dan keluhan dari masyarakat guna diinformasikan kepada kepolisian dalam hal ini Polres Tidore Kepulauan untuk diketahui dengan harapan dapat terciptanya peningkatan kualitas hidup masyarakat di Kota Tidore Kepulauan khususnya Kelurahan Omeh Daikam Timmas Polres Tidore Kepulauan atas nama Ustadz Anim Fatah Najabir mendapat apresiasi positif dari tokoh-tokoh agama dan masyarakat demikian dilaporkan oleh Kasat Binmas Polres Tidore Kepulauan Salam Terbatas Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!